Apa itu slipstream? Slipstream adalah teknik yang digunakan oleh pembalap agar bisa melaju lebih cepat dari pembalap di depannya. Ketika ada dua pembalap yang berjarak cukup dekat melaju di jalan yang lurus, pembalap yang ada di belakang selalu bisa melaju lebih cepat. Kenapa begitu? Di saat sebuah benda bergerak maju, benda ini akan bergesekan dengan udara. Gesekan udara ini disebut dengan drag. Drag adalah gaya yang mendorong sebuah benda ke arah yang berlawanan dari arah laju benda tersebut. Jika benda itu bergerak ke arah sini, maka dragnya ke arah sini. Jika benda ini bergerak ke sini, maka dragnya ke sini, dan seterusnya. Semakin cepat laju sebuah benda, maka semakin besar drag yang dialami oleh benda tersebut. Contohnya saat kita naik motor. Kita naik motor dengan badan yang tegak. Semakin cepat kita melaju, maka semakin kuat kita terdorong ke belakang. Inilah drag. Udara memang tidak bisa kita lihat, tapi udara sama seperti unsur lainnya yang memiliki molekul. Jadi, kita bisa menggambarkan wujud udara itu seperti ini. Semua benda yang bergerak di dalam udara akan bergesekan dengan molekul-molekul ini. Ini membuat laju dari benda tersebut menjadi selalu terhambat. Di saat pembalap melaju dengan kecepatan yang tinggi, dia akan menekan molekul udara tersebut menjadi padat. Sehingga udara di depan motornya menjadi bertekanan tinggi, dan udara di belakang motornya menjadi bertekanan rendah. Inilah yang membuat pembalap yang berada di belakangnya bisa selalu melaju dengan lebih cepat. Karena dia melaju di wilayah udara yang bertekanan rendah, sehingga daya drag yang dialami juga jauh lebih kecil dari pembalap yang ada di depannya. Terima kasih telah menonton!